Halo guys, kembali lagi di Regina Realty Channel Channel yang selalu memberikan informasi-informasi yang super duper menarik untuk kita semua Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat rumah kita yang mungil dan minimalis agar terlihat luas Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya guys ya Menata rumah mungil menjadi tantangan tersendiri untuk kita yang ingin tempat tinggalnya terlihat lebih luas Dan memang benar adanya, kita tidak perlu khawatir karena rumah yang kecil tetap bisa terlihat lebih luas Nah, berikut ini adalah tips bagaimana caranya membuat rumah mungil kita menjadi lebih luas dan lapang Yang pertama, pilih cet dengan warna yang terang Memilih cet dengan warna yang terang akan menghasilkan look yang sangat bagus untuk ruangan kita Karena dengan memilih cet berwarna terang seperti putih, hijau, kuning, ataupun warna terang lainnya Maka rumah kita akan terlihat semakin luas Yang kedua, jangan menumpuk barang Kebiasaan menumpuk barang adalah kebiasaan yang kurang baik dilakukan Sebaiknya, pilih dan koleksilah barang-barang yang memang sesuai dengan kebutuhan kita Agar barang-barang tak menumpuk Karena dengan barang yang menumpuk, akan dapat menyebabkan rumah kita terlihat sempit Yang ketiga, gunakan furniture yang tepat Penggunaan furniture juga sangat berpengaruh terhadap ruangan Sebaiknya, kita gunakan furniture yang tidak terlalu memakan banyak tempat Atau gunakanlah furniture yang multifungsi Sehingga, hal tersebut dapat membuat ruangan kita menjadi tidak ribet dan lebih efisien Yang keempat, jangan gunakan cet yang berwarna gelap Penggunaan cet atau warna yang gelap pada ruangan Justru akan sangat berpengaruh pada ruangan yang kita miliki Penggunaan cet atau warna yang gelap Hanya dapat membuat ruangan kita terlihat lebih sempit Nah, itu tadi merupakan 4 cara Untuk membuat ruangan kita yang minimalis terlihat lebih luas Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk share videonya ya guys Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton